Pengawasan menjadi kunci penting dalam memastikan agar pemanfaatan dana desa benar-benar sesuai dengan target yang ditetapkan. Ekonom senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Karunia Firdausi, mengingatkan bahwa perlu ada monitoring yang ketat serta sinergi dari semua kementerian dan lembaga yang terkait. Ya tadi saya katakan kita harus punya program yang sistem, bukan berdasarkan parsial, tapi sistem. Jadi artinya ada sesuatu program ini itu tidak boleh dalam konteks dana desa hanya untuk padat karya. Dia itu juga harus dikaitkan dengan program-program lain gitu ya. Dan itu berdiri dalam suatu sistem yang memang kita arahkan pada pengentasan kemiskinan. Jadi jangan dia parsial gitu. Oh ini dana desa 77% dari 60 triliun mau dikucurkan hanya untuk. Ya nggak begitu. Dia harus juga dikaitkan. Gimana nih? Karena saling terkait gitu. Menurut saya terkait antara kedua program itu. Itu menurut saya Mbak Hayuk. Jadi jangan kita melihatnya sangat terpisah. Yang kita harus dikaitkan.